Ya Syabila sama Luisa gak usah aneh atau gak usah bisik-bisik. No please no ya nak ya jangan ya. Syabila kan di sekolah udah diajarin di keputrian bagaimana proses reproduksi. Udah dong nak ya kan. Nah kenapa ada bayi kenapa Syabila dan Luisa dan Bambang ini ada di dunia ini? Karena itu proses reproduksi. Nah kalau kakak udah ngerti proses reproduksi apa? Semua ciptaan Tuhan makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Seperti juga tumbuhan, seperti juga binatang. Nah ketika proses reproduksi itu berhasil maka untuk manusia akan menjadi janin. Habis jadi janin, habis itu jadi deh bayi, habis itu kamu deh keluar. Homo itu adalah orang-orang yang memang menyukai sesama jenis terutama laki-laki sama laki-laki. Jadi emang ada yang hetero, ada juga yang homo. Masalah lebih daripada itu sebenarnya Syabila sama Luisa udah tau berapa kali Bunda ajarin bahwa kita harus menghargai perbedaan dan pilihan hidup orang. Jadi memang lumayan banyak nanti misalnya kita entah dimana kita ngeliat ada orang yang memang suka sesama-sesama jenisnya. Ya Syabila sama Luisa gak usah aneh atau gak usah fisik-bisik. No please, no ya nak ya jangan ya. Itu adalah pilihan masing-masing orang. Bambang sayang, Tuhan itu ada dimana-mana. Kalau Bambang lagi senang, lagi bahagia, Tuhan itu selalu ada. Nah kalau misalnya Bambang kangen sama bunda, abang bilang aja sama Tuhan, Tuhan abang kangen sama bunda. Pokoknya Tuhan itu selalu liatin abang, liatin kita dan selalu dengerin doa-doa kita. Jadi Tuhan itu gak cuma ada di atas tapi ada dimana-mana. Yang penting kita langsung sebut nama dia. Terima kasih.